Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wawan Atau biasa dipanggil Mr. W ya Video kali ini saya akan membahas tentang Verb finite dan Verb infinite Apa sih itu Verb finite sama infinite? Gak tau Oke, gak tau ya Di video kali ini nanti pasti akan tau Dan dengan berbekal Pengetahuan Verb finite dan Verb infinite ini saja Teman-teman akan sedikit terbantu Mengerjakan soal-soal tufel Gitu ya Oke, jadi Apa sih Verb finite sama infinite itu? Oke, Verb finite Itu juga Masjur atau famous Disebut juga dengan Verb asli Yang itu untuk mempermudah teman-teman ya Verb finite itu sama dengan Verb asli Dan apa sih Verb asli atau Verb finite itu? Oke, ini pengertian yang secara umum Yang grammatical sekali atau yang Terminology sekali Averb which shows time or a verb Which is limited by number Person and gender of the subject Oke, itu pengertian dari Verb finite atau Verb asli Oke, dari pengertiannya saja teman-teman paham atau enggak? Belum ya? Oke Gampang Gak usah Pusing-pusing dengan pengertian ini Saya punya cara Yang mudah Untuk mem Apa namanya Untuk memahami Verb finite sama Atau Verb asli ini Yaitu Kalau dalam tufel Nanti disebut Verb yang berfungsi sebagai Verb Oke ya Verb atau kata kerja Dan dalam suatu kalimat Itu juga berfungsi sebagai kata kerja Begitu Jadi disini ada contoh A novel written by my favorite writer Oke, disitu yang Bold Atau berjetak tebal Read disitu Adalah Verb asli Oke Karena Ya itu tadi ya Karena dia fungsinya disini juga sebagai Verb Ada satu lagi Verb Yaitu Written by Written by my favorite writer Written itu juga Verb Tapi apakah disitu dia berfungsi sebagai Verb Tidak ya Oke Itu untuk Verb asli Kemudian untuk Verb infinite Atau Verb palsu Oke Secara pengertian Kebalik Otomatis kebalikan dari Verb finite Oke Jadi A verb that does not show time Or a verb which is limited by number Person and gender of the subject Itu Verb palsu Atau enggak Sam pusing-pusing lagi Simpelnya seperti ini Verb infinite Atau verb palsu itu adalah Verb yang tidak berfungsi sebagai Verb Oke Jadi kalau Verb asli tadi Dia bentuknya Verb Dan di Sebuah kalimat Dia juga berfungsi sebagai Verb Tapi kalau Verb infinite Atau verb palsu ini Dia memang bentuknya Verb Atau kata kerja Tetapi dalam suatu kalimat Dia tidak berfungsi sebagai Kata kerja Oke contohnya disini I write a novel written by my favorite writer Verbnya Atau kata kerja Kata kerja aslinya Yaitu Red Seperti yang dibahas tadi ya Yang apa namanya Verb asli Tapi disini Written Itu bukan sebagai Verb dalam kalimat ini Satu-satunya verb Satu-satunya verb Yang berfungsi sebagai verb Adalah Red Bukan written Atau kalau diderjemah dalam bahasa Indonesia Jujurnya Saya membaca sebuah novel Yang ditulis oleh Penulis favorit saya Nah jadi written disini Artinya yang ditulis Gitu ya Oke Get point? Pasti Oke Kemudian Untuk mempermudah lagi Karena nanti kita gak akan bahas Panjang lebar tentang Verb Secara mendetail ya Jadi memang yang akan kita bahas disini Adalah verb yang Aplikatif dalam Soal-soal Tufel Gitu ya Jadi apa saja saya Apa saja Kasih Verb asli itu Dan verb palsu itu Oke Harus teman-teman ingat Ini untuk modal ya Untuk modal nanti mengerjakan Soal Tufel Harus teman-teman ingat Verb asli itu adalah Satu Verb satu Oke Verb satu itu Nanti dia pasti menjadi Verb asli Dimana pun tempatnya Oke Contohnya kalau Dari kata kerja Write Ada kata Ada write Sama write Itu verb satu Kemudian verb dua Itu juga pasti Verb asli Oke Verb dua Contohnya kalau dari write Menjadi wrote Itu nanti verb asli Kemudian verb tiga Tapi hati-hati Tunggu dulu Verb tiga Akan menjadi verb asli Kalau didahului dengan To be To be Atau have Atau has Itu ya Ingat-ingat Disini sudah ada To be Atau have Atau has Plus verb tiga Nah itu dia akan Menjadi verb asli Oke Kemudian To be Plus verb ing Verb asli selanjutnya To be Plus verb ing Kenapa sih harus didahului Sama verb asli Karena Begini Kalau dalam tesis kan ada Yang verb ing itu apa Present continuous Atau continuous ya Atau progressive Entah itu present continuous Atau past continuous Atau present perfect continuous Semuanya verb ing Itu pasti didahului dengan To be Misalnya present continuous Is eating Oke Atau past continuous Jadinya Was writing Atau present perfect Continuous Jadinya Have been Writings Oke Semuanya didahului dengan To be Kalau tidak didahului dengan To be Beda lagi nanti ceritanya Gitu Oke Kemudian Verb asli lagi Modal Plus verb satu Modal ya Itu plus verb satu Itu pasti nanti menjadi verb asli Kemudian Satu lagi Will Plus verb satu Itu juga Akan menjadi verb asli Will write Kemudian Atau yang Belajar lagi tentang Soul Soul write Oke Itu nanti akan menjadi verb asli Oke Jadi verb asli adalah Verb satu Verb dua Verb tiga yang didahului dengan To be Itu head has Kemudian Verb ing Yang didahului dengan To be Kemudian modal Plus verb satu Kemudian will Plus verb satu Oke Kemudian verb palsu Apa sih verb palsu itu Verb palsu cuma ada tiga Ini gampang banget Verb ing Tentunya yang tidak didahului dengan To be Jadi misalnya dalam suatu kalimat I am eating Itu ada to be Maka dia Verb asli atau verb palsu Verb asli Oke Bener banget Kemudian kalau Eating is my hobby Ada eating disitu Eatingnya verb atau bukan? Bukan Oke Dia jaren ya Dan jaren itu Fungsinya bukan sebagai verb dalam suatu kalimat Gitu contohnya Kemudian Lagi A boy sitting next to me Is my friend A boy sitting next to me Is my friend Ada verb ing sitting Tapi didahului dengan To be atau tidak? Tidah didahului dengan to be Berarti dia Verb pasti itu verb palsu Verb palsu Bener banget Oke jadi Verb ing tanpa to be Adalah verb palsu Next To infinitive To infinitive Atau Gampangnya To yang plus verb satu ya Itu juga Tidak bisa menjadi verb asli Atau selamanya akan menjadi verb palsu Gitu Ingat ya To plus verb satu Bukan yang I go to school Nah itu bukan To infinitive Karena setelah to bukan verb satu Tetapi Noun Atau tempat ya Tadi school Tapi kalau I want to eat Nah itu verb satu To eat I want to ride I want to go to market Nah itu semuanya verb satu Atau to infinitive Oke kemudian yang terakhir ada verb tiga Untuk verb palsu Tadi di verb asli sudah dibahas bahwa verb asli itu Ada verb tiga tapi didaului dengan To be atau have atau has Kalau verb palsu Verb tiga saja Tanpa didaului oleh Verb sorry To be atau have atau has Oke Gampangnya seperti itu Jadi verb palsu adalah verb ing To infinitive Kemudian verb tiga Tanpa didaului oleh To be Gampang ya Oke Kenapa sih kita harus Benar-benar paham tentang verb asli atau verb palsu Karena gini Next slide Oke Di dalam tufel itu Semua soal di dalam tufel Baik yang soal 1-15 Yang multiple choice Mengisi yang rumpang Atau yang blank Kemudian Yang nomor 16-40 Yang error analysis itu Semuanya Nomor 1-40 itu Berupa kalimat Gitu ya Semuanya berupa kalimat Dan kalimat itu Dan suatu kalimat itu Tidak akan lepas dari Yang namanya verb Gitu Jadi yang kita bisa tarik dari Pelajaran apa namanya tadi Bahasan verb asli Sama verb palsu Dalam tufel Adalah seperti ini Ini benar-benar diingat ya Karena ini nanti akan Benar-benar menjadi bekal Dalam mengejarkan soal tufel Satu kalimat Membutuhkan Satu verb asli Oke Ditanamkan ke Kepalanya masing-masing Satu kalimat Membutuhkan Satu verb asli Boleh gak dua Kalau misalnya ada dua verb asli Boleh Tapi ada syaratnya Misalnya saya bilang I eat Drink Gitu enak apa enggak Oke Enggak enak Kalau saya bilang I eat and drink Enak Oke Jadi ada dua verb asli Sarannya harus ada and Nah and itu apa Conjunction Benar banget Jadi Apabila dalam satu kalimat Terdapat dua verb asli Maka harus ada Conjunction Atau kata penghubung Yang kita tahu Conjunction itu adalah And Kemudian or Kemudian Apa lagi Kata penghubung ya But Itu kata penghubung Tapi nanti Di dalam tufel Akan sedikit Lebih variatif Kemudian Satu kalimat Boleh terdiri atas Satu verb asli Dan beberapa verb palsu Jadi verb aslinya boleh Satu Verb aslinya satu Dan verb palsunya Boleh banyak Tidak Tanpa adanya Conjunction Jadi yang Membutuhkan Satu conjunction itu Kalau ada Dua verb Dan begitu seterusnya Dua verb Satu conjunction Otomatis Kalau verbnya tiga Akan ada Dua conjunction Kalau verbnya Empat Verb asli ya Akan ada Tiga conjunction Nah sarannya seperti itu Oke Biar enggak Lama-lama Kita langsung ke Soal Contoh soal ya Tentang verb asli Sama verb palsu Ini soalnya Saya ambilkan Dari Buku longman Jadi benar-benar Buku tufel Saya pilih longman dulu Karena longman ini Bagus untuk Pemula Oke disini Bahasanya sama Kita sederhanakan Verb asli dan verb palsu Nah kalau di longman disini Bahasanya be careful of Past participle Atau nanti ada Present participle juga Oke karena Verb asli dan verb palsu itu Nanti kalau dijabarkan Hubungannya sama Present participle Sama participle Oke gak usah Menghubungi sama itu Yang penting tadi Yang harus di garis bawah itu Harus benar-benar diingat Oke disini ada Contoh The man is talking To his friend Is talking Nah disitu Garis di garis bawah Bahwa disitu verb Karena memang disitu Fungsinya juga sebagai verb Verb asli atau verb palsu Oke verb asli Karena All talking Didahulu dengan To be Nah disitu is Kemudian yang bawah The man talking to his friend Has a beard Talking disitu verb asli atau verb palsu Verb palsu Benar banget Karena tidak didahului dengan To be Mantap Nah kalau yang Contoh ini The man talking to his friend Has a beard Itu verb aslinya yang mana Has Benar banget Oke Has itu disitu verb satu Dan dia pasti verb asli Oke Jadi disini ada Seperti Pernyataan nomor tiga tadi ya Boleh ada Satu verb asli Dan boleh beberapa verb palsu Tanpa ada conjunction Atau disini ada satu verb asli Has Kemudian Ada satu verb palsu Talking Dan tidak ada conjunction Dan tidak masalah Masih meaningful Masih grammatical Masih berterima Oke Contoh kalau Ini gimana The child Blah 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 Flying In the yard Is my son Nah ini nanti Aplikasinya ke dalam Soal TOEFL ya Oke coba kita cari Dalam kalimat ini Sudah ada verb aslinya Atau belum Sudah ada Oke Is Disitu verb asli Oke To be itu juga termasuk verb ya teman-teman Tapi nanti Pembagiannya Lain To be itu termasuk verb Dan is disini dia menjadi verb asli Dia verb satu Kemudian Ada playing Oke Kita pilih satu-satu Kalau kita misalnya taruh A Now disitu Apakah akan benar Oke kita lewati dulu Kalau B Kita taruh is disitu The child is playing in the yard Is my son Oke Maka akan ada dua Verb asli Dua verb asli Dan apakah ada conjunction Tidak ada Dua verb asli Tanpa satu conjunction Tidak bisa Maka Bravo tidak bisa Yang Charlie The child he playing Nah nanti akan double subject Itu juga tidak bisa Yang Delta The child was playing Nah itu nanti sama dengan B Oke Sama dengan B Yang Bravo Artinya akan ada dua verb tanpa Dua verb asli tanpa conjunction Jadi yang paling benar adalah Alpha Now Gitu ya Jadi kita tidak perlu menambah Verb lagi Karena tidak ada conjunction Kalau diartikan The child now playing in the yard is my son Anak yang sedang bermain di lapangan itu adalah Anak lelaki saya Gitu ya Get point Jadi Satu verb asli Satu verb palsu Tanpa conjunction Oke mantap Kemudian Kita ke Itu tadi Verb palsu yang Verb asli atau verb palsu yang Verb ink ya Verb ink Tanpa To be Dan yang dengan to be Oke Kemudian ada contoh lagi Oke Ini untuk yang verb 3 Membedakan Verb 3 yang verb asli Sama verb 3 yang verb palsu The family has purchased A television Oke Disitu dia verb asli Benar banget Kenapa? Karena didaulir oleh has Yang didaulir oleh have atau has Tadi verb asli Kemudian ada lagi The poem was written The poem was written Ada verb 3 Kemudian didaulir oleh to be Verb asli atau verb palsu? Verb asli Benar banget Kemudian kita bandingkan dengan yang bawahnya The television Purchase yesterday was expensive Disitu ada purchase Dia Tidak didaulir oleh dengan to be Oke Verb 3 dan tidak didaulir oleh dengan to be Maka dia Verb palsu Maka disitu dia ditulisnya adjective Bukan verb Karena memang fungsinya bukan sebagai verb Yang verb adalah was Expensive Nah was disitu sebagai verb Kemudian The poem written by Paul Appear in the magazine Oke Written Disitu juga verb 3 Tanpa didaulir is Atau have atau has Maka dia Tidak Berfungsi sebagai Verb Oke ya bisa membuktikan Dan kalau dihitung The poem Written by Paul Appear in the magazine Ada satu verb asli Appear Ada satu verb Palsu Written Dan dia tidak butuh Conjunction Oke dan itu Bisa Oke contoh soal The packages The packages Blablabla Mail at the post office Will arrive Monday Coba disitu Kira-kira jawaban yang benar yang mana Kita analisa dulu Dalam soal ini The packages Blablabla Sudah ada satu verb asli Will arrive Oke Will plus verb 1 Adalah verb asli Disitu ada mail Mail itu Verb 3 Mail itu verb 3 Oke kalau mail itu verb 3 Kira-kira Kalau kita jawab A Ditaruh disitu Bisa atau tidak Tidak bisa Karena Soal ini tidak punya conjunction Jadi kalau misalnya A ditaruh disitu The packages Have mail at the post office Will arrive Monday Akan ada dua verb asli Tanpa adanya conjunction Tidak memenuhi syarat Kemudian B sama Were mail Nah verb 3 Yang didahuli dengan To be Dia akan menjadi verb asli Maka akan ada dua verb asli Were mail sama Will arrive Tidak bisa juga Bagaimana dengan them Them kalau ditaruh disitu The package Tidak bisa juga Nanti akan ada dua subject Kemudian kalau delta Nah delta baru Tepat apabila ditaruh disitu Jadi the packages just mailed at the post office Will arrive Monday Gitu ya Jadi just mailed at the post office Itu dia verb 3 Tanpa didahulai apa-apa Kemudian will arrive Verb asli Verb 3 yang tanpa didahulai apa-apa Tidak ada verb palsu ya Kemudian will arrive Dia verb asli Maka Satu verb asli Satu verb palsu Tanpa adanya conjunction Maka boleh atau tidak Boleh Benar banget Oke Ini contoh soal Nah langsung kita Oke Sebelum kita Tutup Satu latihan dulu Coba yang nomor 1 Oke Yang nomor 1 Kira-kira jawabannya yang mana yang benar The North Plate River Blah 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 From Yoming into Nebraska Jawabannya adalah Bravo Oke Coba kita lihat The North Plate River Blah 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 From Yoming into Nebraska Oke Memang disitu Tidak ada Verbnya sama sekali Sedangkan tadi Saratnya Satu kalimat itu harus ada Verb aslinya Disini tidak ada Verb sama sekali Baik verb asli Ataupun verb palsu Kalau alpha It float Tidak bisa Karena disini sebenarnya Butuhnya verb saja ya Kalau alpha itu dia Subject verb Nah sedangkan disini sudah punya Subject The North Plate River Maka tidak memiliki syarat Kalau bravo Verb satu Sebagai verb asli Oke mungkin Tapi kita save dulu Kita lanjut ke Charlie Flowing Flowing tanpa didahului Dengan to be Tidak bisa ya Karena disitu Nomor satu Sebenarnya butuhnya Yang verb asli Nah kalau Charlie disitu Akan membutuhk Verb palsu Yang delta Sama juga Flowing tanpa ada Didahului Dengan To be Maka Dia verb palsu Sedangkan butuhnya Yang nomor satu ini Adalah verb asli Maka satu-satu yang benar adalah Bravo Flows Benar banget Oke ya Itu untuk nomor satu Kemudian Kita ke Saya pilihkan yang agak gampang Dan yang relate Sama materi kita hari ini Blah 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 Oke coba nomor tujuh Henry Adams Born in Boston Blah 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 Famous As a historian and novelist Kita analisa soalnya Ada satu verb Born in Boston Oke akan tetapi dia Verb tiga Dan tanpa didahului Alah apa-apa Maka dia verb palsu Oke Apakah sudah ada verb asli Dalam nomor tujuh ini Belum ada Oke Kalau belum ada Jadi Satu-satunya yang bisa mengisi adalah Satu verb asli Coba kita cari Big game Oke mungkin Tapi kita skip dulu And big game Satu verb Kemudian satu conjunction Tidak ada verb lagi Tidak bisa Kemudian Charlie He was Oke ada satu verb Was Tetapi Nanti akan double subject He Sudah ada subjectnya ya Henry Adams Maka tidak perlu ditambahi Kemudian delta Sudah ditambahi Conjunction Sudah ditambahi subject Itu nonsense Nanti Tidak bisa Jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah Big game Alfa Oke Benar banget Jadi kalau kita jawab Alfa Big game Henry Adams Born in Boston Born in Dia verb 3 Artinya verb palsu Kemudian Big game Disitu menjadi Verb Asli Dan bentuknya adalah Verb 2 Nah Verb 2 tadi Sudah kita bahas ya Verb 2 selamanya akan menjadi Verb Asli Oke Benar banget Mantap Untuk teman-teman Apa juang Tufel Indonesia Semoga dengan Adanya Sedikit materi ini Bisa mempermudah Teman-teman dalam Mengejakan soal Tufel Tentunya Verb 3 sama verb palsu ini Tidak cukup ya Tidak cukup Untuk mendapatkan 500 Wow Kita belajar Verb 3 sama verb palsu aja Sudah mendapatkan 500 Tentunya belum bisa ya Jadi masih ada Materi-materi selanjutnya Yang relate Dan yang harus Dikuasai oleh teman-teman Agar bisa mendapatkan Skor 500 Atau Lebih dari itu Begitu Untuk itu Jangan lupa Subscribe channel ini Agar nanti Update-update materi Teman-teman bisa update Kemudian jangan lupa Share ke teman-teman Agar Lebih banyak yang tahu Bahwa ada channel yang Membagikan Membagikan pengalaman Mengerjakan Tufel Berdasarkan Metode Kampung Inggris Begitu Jadi jangan lupa Subscribe channel ini Kemudian Share ke teman-teman Agar banyak yang lebih tahu Dan jangan lupa Like video ini Jika suka Dislike kalau tidak suka Karena bagi saya Dislike itu adalah Mengkritik ya Dan mengkritik itu adalah Cara menyayangi Dengan cara yang beda Gini Mengkritik adalah Menyayangi Dengan cara yang berbeda Jadi Tidak apa-apa Dislike kalau tidak suka Begitu untuk video kali ini Terima kasih banyak Teman-teman Semoga Bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Bersama saya Mr. W And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton